Ya Habib, Ya Muhammad Ya Arhamarrahimin Farij alal muslimin Pengarang kalau kita Ziarah orang soleh Salamullah ya sadah minar rahman Yaqsyakum Alhabib Abdullah bin Husin bin Tahir Pernah beliau itu Singgah Alias mampir, bahasa Maduranya apa mampir itu? Nyeper Nyeper ya Nyeper Mampir, nyonggoh Mampir, mampir ke rumahnya siapa? Alhabib Abdullah bin Husin bin Tahir Ya ini Ulama mampir ke rumahnya Ulama, ulama masih Butuh berkah, akhir zaman Ulama-ulama sekarang Gak butuh berkah lagi, sudah merasa apa? Ulama gak usah berkah lagi Ini ulama yang ya Allah perlu dikasih Seperti ini, kalau orang-orang soleh duduk Tidak, bahkan guru mulia kita pun Alhabib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Selalu mengajarkan kita Bahkan ketika akhir-akhir Ketika saya pulang Itu diajak oleh beliau Diantarkan oleh beliau sendiri Karena saya waktu itu pernah khidmah lama Di rumahnya beliau Alhabib Umar itu Diantarkan oleh beliau Ke rumahnya habaib Nih, habib doakan ya Ini anak murid saya Ini namanya Namanya Idrus Ini Mau pulang Doakan Diantarkan sendiri oleh beliau Ulama Ziarat ke ulama Ini penting Karena di akhir selaman ini Banyak ulama Yang silaturahminya Ke pejabat Na'udhu billah min dalik Ulama Silaturahminya kemana? Ke orang-orang kaya Betul atau tidak? Na'udhu billah min dalik Boleh saja Selaturahmin Tapi lebih Supaya Lebih Mulia Lebih supaya Apa namanya Ini masyarakat Supaya Adem Supaya Kita ini Tidak dilihat Pecah Adalah Salah satu Kewajipan Seorang ulama Menziarai Ulama yang lain Alhabib Ketemu dengan Habaib yang lain Seperti di dalam majlis ini Bentuk Selaturahmi Kita Tidak bisa sempat ketemu Satas Rory Sibuk dengan Ngajarnya Lora Ismail juga Sibuk dengan Ngajarnya Pungkung di event Seperti ini Alangga afdolnya Juga kita mendengarkan Daripada ilmu-ilmu mereka Juga bagian dari apa? Atazawur Di antara kita Semuanya Supaya kita mendapat Keberkahan dari mereka Mereka semuanya Amin Ya Rabbal Alhabib Hassan Datang ke rumahnya Alhabib Abdullah bin Husin Bintohir Singkat cerika Ketika Sudah sampai ke rumahnya Habib Abdullah bin Husin Bintohir Ramatama Salat berjamaah Dan lain-lain Maka Alhabib Hassan Bin Husin Al-Bahir Meminta Izin Kepada Habib Abdullah Bin Husin Bintohir Untuk Kebelakang Alias Kamar mandi Ketika Diizinkan Ditunjukkan Kamar mandinya Sebelah sini Kemudian Mendapatkan Sandal disitu Sandal Biasanya Orang-orang yang ngerti Itu ya Orang-orang yang ngerti Biasanya Kamar mandinya Itu ada apa? Ada apa? Ada sandalnya Supaya mengamalkan Ilmu Kalau masuk Kamar mandi Pakai sandal Itu biasanya Orang-orang Soleh ditarim Seperti itu Tidak Kita temukan rumahnya Di kamar mandi Selalu ada apa? Sandal Trompa Atau Kelompen Bahasa Maduranya Apa kelompen ini? Pecak 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 Mengatakan Ini sandal Di rumahnya Al-Habib Abdullah bin Husin Bin Ta'ir Saya tidak perlu Ijin lagi Dengan beliau Karena orang soleh Itu takut Kalau pakai-pakaian Pakai-pakaian Benda-benda Itu Yang sifatnya Subhad itu Mereka takut Lain dengan kita Di Jumatan Melihat sandal Bagus Bagus nih Ngaman nih Pakai aja Orang-orang soleh Biarpun Sudah jelas Biarpun Di rumahnya Anaknya Yang bukan haknya Mereka Mereka itu Ijin Untuk Memakai Pakaiankah Bendahkah Sandalkah Ataupun Bendah Yang bukan miliknya Mereka Wajib Minta izin Mereka takut Karena memang Ada hukumnya Karena Habib Hasan bin Soleh Al-Fahar Mengatakan Ini sandalnya Habib Abdullah bin Husin Bin Ta'ir Diletakkan Di rumahnya Dekat kamar mandinya Kecuali Kalau saya Pakai Pasti Beliau itu Ridok Kalau saya Pakai Ini sandal Dipakai lah Oleh beliau Oleh siapa Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Dipakai Untuk Di dalam Kamar mandi Bukan Untuk Mejeng Di mal Di tunjungan Plaza Bukan Dipakai Dimana Di kamar Mandi Orang Kamar mandi Itu Tempatnya Apa Bersih Atau kotor Kotor Untuk Buang Hajat Hajat Kecil Juga Hajat Besar Setelah Selesai Buang Hajat Keluar Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Diletakkanlah Sandal Terseperti Itu Kemudian Beliau Menemui Sohibul Baik Al-Habib Abdullah Bin Nusim Bin Dahir Setelah Ramah-ramah Pulang Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Habib Abdullah Bin Nusim Mengatakan Ini Sandal Sama Anaknya Sama Keluarganya Ini Sandal Ini Dipakai Tidak Tadi Sama Habib Hasan Bin Saleh Al-Bahar Iya Wahi Abah Iya Wahi Ayah Ini Sandal Tadi Dipakai Oleh Al-Habib Hasan Bin Saleh Al-Bahar Karena Ini Tadi Dipakai Oleh Habib Hasan Bin Saleh Al-Bahar Maka Kita Jadikan Menjadi Jimat Menjadi Apa Jimat Sehingga Diambil Itu Sandal Tanpa Dibilas Diciumi Diletakkan Di kotak Yang Terhormat Di Bungkusan Kotak Yang terhormat Ditaruh Di atas Semarinya Radiyallahu Ta'ala Mudah-mudahan Kita dapat Berkahnya Mereka Amin Ya Rabbal Itu Masih Mereka Saling Mengambil Berkah Sendal Belum Lagi Yang Lain Ya Makanya Kita Adir All Ini Untuk Kita Supaya Mendapat Keberkahan Bukan Untuk Kita Mengambil Dari Makanan Saja Bukan Tapi Mengambil Keberkahan Yang ada Dalam Majelis Ini Baik Ilmu Baik Keberkahan Yang bekasnya Apa namanya Ini Penuntut-penuntut Ilmu Yang ada Belajar Di tempat Ini Yang sudah Dilalui oleh Mereka Inilah Inilah Yang Harus Kita Renungi Ketika Kita Menghadiri Majelis Majelis Hall Seperti Ini Supaya Kita Tidak Pulang Di Dalam Rumah Kita Kecuali Kita Mengambil Berkah Dan Dapat Berkah Daripada Majelis Majelis Hall Seperti Ini Mudah-mudahan Kita Mendapat Keberkahan Dari Majelis Hall Seperti Ini Mudah-mudahan Kita Tidak Pulang Dari Majelis Ini Kecuali Kita Mendapat Keberkahan Yang Sempurna Amin Amin Ya Rabbal Alamin